Apa yang bikin malu Dukumudakari mana? Coba satu aja, satu aja tak kasih sepeda, satu, satu aja Saya malu itu ngaku datuk saya pejuang, padahal dia hantai-hantai Belanda, PNS lagi, pegawai negeri sipil, Menir Malu seperti itu Yehwan, malu sekali, saya malu, bagaimana dengan anak-anak cucuku nanti? Tuan, tolong, sejarah ini jangan dibuka lebar-lebar, malu, malu itu Anak berfetua tiada rokok selain Malboro, tu, bikin malu anak cucu, sudah jadi pengkhianat, dinobatkan sebagai pahlawan, malu sekali, malu kita, saudara, malu Malu aku malu, jual jigong bekas Yang mengaku sekolah, kok dengan mudah ditipu Berdustang aku guru Sungguh aneh, tapi nyata Itu klan mereka Masa-masa paling indah Masa-masa jadi penjajah Tiada masa paling indah Selain masa jadi penjajah Kalau kita memandang dari kacamata pejuang, Belanda itu adalah penjajah Kalau kita berada di kubu penjajah, Belanda itu adalah negara yang sah Begitu, ya Ikhwan Pusing, pusing Lip-sing aja, ini lip-sing Bukan anus-sing Nah, kalau anus-sing Bukan gitu bunyinya Pusing, pusing Gitu bunyi kalau anus Ini lips Bibir artinya Lip-sing, bibir yang nyanyi Kalau anus-sing, ya begitu Hei anjing, hei babi Itu kentut, ya Ikhwan Nah, bukan sing namanya Ya, kentut Teku Mudakari sehingga bikin malu Aceh Apakah Teku Mudakari menyelundupkan ganjak ke Banten Apakah Teku Mudakari menyelundupkan sabu ke Banten Apakah Teku Mudakari menyelundupkan obat terlarang tramadol ke Banten Apakah Teku Mudakari Kencan dengan ciwi-ciwi Banten sampai bunting Apakah Teku Mudakari merampok-merampas istrinya Buya Kortobi Apakah Teku Mudakari main lendir sama istri Buya Kortobi Kan enggak, ya Ikhwan Apa yang membuat kita harus malu Beliau membedah masalah nasab Beliau bawa kitab Beliau baca kitab di sana Apa yang bikin kita malu Pak Muslim, Pak Muslim Pak Muslim jangan musulit lah Jangan bohong lah Teku Mudakari bawa ganja dari Aceh ke Banten Teku Mudakari jalan telanjang Dari Jember ke Banten Ada Teku Mudakari Masuk ke dalam kamar santri saat tengah malam Setorak hafalan Ada Kalau di pihak kalian Fitnah itu Fitnah yang keji Ya Ikhwan Hancurkan Hancur-hancurnya Kalau di pihak kalian Yang melakukan Yang memalukan Kita huwallah aja Enggak dibolehin Kita Kalian enggak ahum Enggak tahu saya Kita allahu Bukan huwallah Kita diajarakan begitu Allahu 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 Bukan huwallah 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 Bukan Hancurkan 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 Kori Panas Dingin Keringatan Kemarin Berarti dia sehat Bisa merasakan Panas Dan juga Dingin Daripada Muka merah Telinga merah Mata melotot Tiga pertanyaan Enggak bisa dijawab Tiga Saja Kenapa Tegu Mudakari Kemarin Dan kawan-kawan Tidak mengatakan Begini Sebutkan Tiga Saja Nanti Tak kasih sepeda Coba Kalau diiming-imingi Sepeda Langsung Bisa jawab Mereka Tiga Saja Ayo Tiga Saja Sebutkan Tiga Saja Kitab-kitab Yang menentukan Nasab Ba'lawi Tiga Saja Yekwan Coba Apa Bangai Pekahab Betul Lengut Lengut Dipengut Loh Yang keyan Urung Bangai Enak dipudra Ke Bangai Kita Enggak marah Kita Ditertawakan Orang Enggak marah Yang Lucu itu Orang Lucu Ditertawakan Marah Persekusi Ente Nanti Kualat Hukum Mudakari Memang Lucu Rata-rata Kita Dari Aceh Itu Memang Lucu Bang Seperti Saya Lucu Tapi Kita Enggak marah Ditertawakan Walaupun Kita Bukan Badut Ini Badut Tugasnya Bikin Lucu Tiap Hari Bikin Lucu Tapi Gak mau Ditertawakan Itu Yang Parah Yahwan Udah Ngomong Lontek Lucu Kemudian Kita Ulang-ulang Marah Ada Lontek Sudah Kamu Ngapain Ngejek Ngejek Ulama Kamu Kenapa Menghina Ulama Kan Kita Meniru Ulama Ngomong Begitu Di acara Maulid Lagi Pusing Pusing Unyil Itu Gak Bikin Malu Itu Muslim Ulama Acara Maulud Ya Acara Sakral Itu Sudah Ada Lontek Sudah Ngomongin Habib Iye Itu Gak Malu Saya Sebagai Muslim Bukan Sebagai Aceh Sebagai Muslim Malu Masa Lawan Lawan Imam Umah Hanya Dengan Wanita Seperti Itu Yahwan Dan Saya Tidak Menilai Dia Jeleh Enggak Saya Tidak Memfonis Dia Belum Tentu Dia Masuk Neraka Bisa Jadi Dia Masuk Surga TIJ Mengatakan Makanya Enggak Heran Orang-orang Gila Pun Sekarang Jadi Wali Ada Tiga Hal Kalau Kita Ketemu Orang Gila Yang Terlintas Di Pikiran Kita Yang Pertama Untuk Zaman Sekarang Gara-gara Doktrin Ada Tiga Hal Kalau Melihat Orang Gila Pertama Kalian Akan Berpikir Kalau Itu Wali Yuloh Gak Papa Untuk Berkus Nuzon Tapi Jangan Aneh Yang Yang Kedua Kita Akan Berpikir Bahwa Itu Adalah Artis Yang Sedang Buat Konten Prank Baim Wong Misalnya Yang Ketiga Kita Akan Menganggap Bahwa Orang Itu Adalah Intel Yang Sedang Menyamar Betul Tidak Ujar TIJ Bisa Jadi Dia Hatinya Lebih Bersih Dari Kita Tugas Kita Apa Mesyuarkan Mbak Jangan Seperti Itu Walaupun Dia Lonte Gak Boleh Kita Hina Dia Profesinya Silahkan Indonesia Sejak Dulu Kala Tetap Di Ujab Ujab Bangsa Tubis Pintun Pintun . . . .